Ya sebelumnya selamat pagi untuk kita semua, soalnya saya kedengar nggak? Ada pak Kedengan ya? Berarti ada teman-teman yang menitip izin atau ini nggak? Nggak ada ya? Belum ada sih pak Hmm Sebentar Oh bukan yang ini, ini yang dulu Sebentar ya Ini nggak Bukan Oke ini dia Oke ini siapa yang apa-apa nih? Muhammad Gaji ada gaji? Ada gaji Gaji ada, Nuria ada, semuanya udah hadir Oke Oh iya yang kemarin yang pertanyaan si Haba tuh Pembedaan SPB-Ripi sama Apa namanya? Aku Lupa gimana ya? Akuino ya? Arduino Arduino Nah iya Itu Pembedaannya Ya lebih bagus Arduino sih Karena dia segmentasinya lebih besar Tapi Kita sekarang lagi bahasnya SPB-Ripi Tapi sebenarnya cara kerjanya sama aja Nggak ada bedanya Itu aja sih Bahasa logiknya beda ya? Iya bahasa logiknya beda Betul Memang kamu udah punya Arduino? Belum sih Pak Belum sih Pak Saya lumayan mahal Lumayan mahal ya? Kalau Gak salah 50 ribuan atau 100 Itu yang Arduino yang mana tuh? Itu ada Arduino yang kecil Pak Oh Arduino yang kecil 80 ribu 50 ribuan Saya kain Nggak saya taunya yang 3 jutaan Yaudah deh Kalau itu Raspberry Pi ada yang kecil juga nggak Pak? Ya kecilnya aja 3 setengah 3 setengah apa? Juta 3 setengah juta? Iya Bukannya 500 ribuan? Eh 800 ribu Saya nggak tau sih kok yang itu Kalau saya dari Pagi itu Tanya-tanya waktu dulu Waktu Pas semester akhir Itu saya patungan sama teman Iya mungkin dulu Sekarang Ini saya lihat di marketplace Raspberry Pi 3 Sampai 4 Sekitar 500 ribu Sampai 1 juta 1 jutaan Segituan Pak Yaudah lah Bagus Kalau Bimu Oke deh Oke Kalau dari UPS Sekarang Sebentar Ini UTS Nggak mau saya buka ini Sebentar Ini dia Nah ini Pertemuan ke 10 Itu tentang pengujian webcam Nah berhubung Saya pangkat SPBP juga Nggak ada Nah terus Webcam Externar Itu nggak ada Dan Jadi Ya again ini sebenarnya Pertemuan 10 ini Termasuk pertemuan 11 ya Dari sebenarnya Dari sini Dari pertemuan 7 Atau 6 tuh Itu Semua Overall sih Ini 70% Materi ini Lab Gitu Nah untuk Yang pertemuan ke 10 ini Jadi kalau Kalian punya Pangkatnya Sebentar Sebentar Kalau nggak bisa Buka Nah Sebentar Kelihatan kan ya Kelihatan ya Saya ulang aja deh Oke Finish aja deh Terus Setting Skip Nah Jadi kalau Seandainya Kita punya pangkat SPBP Terus kita udah pasang External Webcam Terus Itu juga prosesnya Nanti ada Saya tunjukin Cara masangnya Nah Setelah itu Sudah terpasang Dari pangkat 1 Kita cukup aktifkan Disini Tidak muncul Sebentar Lagi loading Ini terus Masuk ke Internet Option Karena itu Berupa Accessories Nah Ini saya Nggak ada nih Kalau Ada Pangkat kamera Disini nanti ada muncul Macem-macem sih Nggak mesti Harus kamera Yang berupa External Atau Accessories Part Nggak muncul Disini Oke Integgen tinggal Pilih Yaudah Diaktifin Seperti itu Skip Nah Sesudah itu Tapi Kalian Sebelum Mengaktifkan Itu Pastikan Pangkat Hardware Sudah Terkonfigur Sudah Di Plugin Setelah Oke Nah Untuk Plugin Ini Sebentar Entah saya tunjukin Ya Ada Gambar Sini Sebentar Sejadinya Agak Kesusahan Nih Kalau Mati Lab Terus Terang Karena Cari Gambarnya Itu Sesu Sekali Bukan Ini Nih Nggak Cocok Sebentar Ya Ini Jadi Begitu Banyak Sisi Sose Di Internet Saya Yang Menurut saya Mudah Dipahami Dan Benar Nah Ini Dia Nah Jadi Ini Itu Ini Salah Satu Device Namanya Itu Display Serial Interface Jadi Ini Sebenarnya Kabel Sih Nah Jadi Kabel Ada Bout Kecil Nah Ini Hau Di Ad Instal Berserta Dengan Kameranya Berserta Dengan Kameranya Oke Nah Nanti Kabel Yang Ini Satu Kabel Ini Masuk Ke Apa Nah Ini Dia Ke SBBP Board Nya Itu Gitu Ya Kau Sudah Saya Hap Si Yang Saya Sudah Skin Hapusnya Kelihatan Nah Ini Ya Nah Ini Dia Nah Jadi Saya Biar Saya Karena Sebenarnya Kalau Kedepannya Nanti Kalau memang Sudah Onsite Saya Mau Untuk Materi Ini Saya Mengajuin Ini Si Dana Si Dana Buat Beli Perangkatnya Jadi Habis Itu Ya Udah Kalau Memang 70% Materi Ini Sifatnya Lab Yaudah Kita Lab Aja Nah Terus Nanti Ya Disitulah Kalian Coba-coba Saya Kasih Umum Saya Kasih General Sisanya Kalian Buat Aplikasi Sendiri Kasih Pinjam Entah Sebulan Nanti Nanti Jadinya Tugas Tugas Besar Sifatnya Kompok Karena Kita Terbatas Device Terbatas Nanti In the end Bakas Saya Tanya Semua Sintaknya Itu Seharusnya Seperti itu Yang betul Tapi Ya Gimana Keadaan Begini Pandemi Yaudah Kita Berusaha Optimal Aja Pake Ini Aja Pak Pake Arduino Aja Pak Gimana Arduino Ini Soalnya Kita Udah Pertengahan Jalan Jadi Ya Ini Apa Namanya Ini Kita Tinggal Satu Dua Tiga Nah Tinggal Paling Kita Empat Ketemuan Lagi Langgung Kejam Kalau saya Misalnya Kasih Serang Makanya Kemarin Waktu Pas materi Yang kemarin Itu Saya Minta Tugas Agak Berat Saya Bikin Buat Game Karena Nggak butuh Pangkat Keras Nah Makanya Saya Untuk Sebenarnya Seharusnya Yang paling Betul Buat Game Terus Ada Sensor 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 Apa Device Webcam Ini Dipake Misalnya Kalau dia Apa Namanya Saya Kasih Contoh Kalau tangannya Diginiin Yang itu Bergerak Misalnya Dia melampaikan Tangan Atau tangannya Ada Dua Sifatnya Sensornya Oh ya Ada Dua Jari Sensornya Dia jalan Kayak Gitulah Game Oangnya Jalan Itu kan Salah satu Contohnya Nah itu Bisa Dibikin Kayak Gitu Nah itu Tugasnya Seperti itu Untuk Pangkat Yot Atau Macem-macem Si Misalnya Apa ya Webcam Itu Dibuat Untuk Saya Baca-baca Internet Dibilang Itu Dia Bisa Live Streaming Tapi Pake Pangkat Yot Berat Iya Memang Berat Betul Tapi Ramnya Cuman 1 giga Atau Berapa 1 giga Mesti 1 giga Tapi Sekarang Udah Ada Mp4 Tapi Yaudah Seperti Itu Jadi Gak Mungkin Saya kasih tugas Kayak gitu Yaudah Jadi Yaudah Ya Kita Begini Aja Soalnya Keadaan Juga Nah Nanti Saat Saya Dapat Setelah Ini Bahwa Saya Mau Nguh Jundan Disini Harus Sini Lab Full Lab Karena Itu Beli Pangkat Paper Juga Ada Banyak Apalagi Pas Yang Buat Lampu Memang Sih Gede 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 Banyak Sih Paling Kayak Isolator Terus Yang Lampu LED ID Tapi Kan Ada Dana Juga Kesitu Nah Balik Lagi Mau Diberatkan Kesiapa Diberatkan Kemanajemen Atau Kampus Atau Diberatkan Mahasiswa Nah Kalau saya Pengen Diberatkan Kemanajemen Dengan Syarat Kalau Sandarinya Tusak Kalian Kompok Gantikan Ada Responsibility Juga Itu Kalau Saya Maunya Gitu Oke Sudah Saya Lanjut Aja Ini Jadinya Ini Kameranya Device Kameranya Ini Saya Tau Harganya Berapa Sini Nah Kemudian Nah Ini Yang Saya Biar Ada Kabel Nya Juga Nanti Disiapin Kok Kayaknya Ini Engkap Di Blok Ini Kita Baca 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 Sendiri Nah Untuk Meaktifkannya Yang Sudah Saya Bilang Pakai Ini Nah Oke Pakai Ini Terus Nanti Kalian Pilih Interface Option Yang Tadi Seperti Yang Saya Sudah Lakukan Nanti Ada Dia Main Di Channel P1 Kamera SSH Dlain Lain Ini Ada VNC Terus Disini Ada SPI Board Terus Ada Kabel Serial Juga Macem Macem Nanti Tinggal Aktifkan Baru Nanti Udah Kayak Aktifkan Ini Artinya Memastikan Bahwa Pangkat Kamera Kalian Sudah Terdeteksi Dengan SPBIP Ini Komen Ini Bisa Digunakan Di SPBIP 4 Juga Sama Nah Jadi Nanti Setelah Memastikan Ini Udah Bisa Digunakan Baru Kalian Nanti Coba Untuk Capture 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 Ini Misalnya Nanti Ini Bisa Ini Lagi Dimodifikasi Misalnya Kalau kalian Tersenyum Dia Potos Sendiri Itu Bisa Dibing Kayak Gitu Hanya Kalian Tambahkan Kameranya Ada Sensor Jadi Dia Men Sensor Senyuman Garis Dari Sini Men Sensor Wajah Bukan Kamera Yang Kayak Gini Juga Ada Lebih Mahal Juga Jadi Seperti Itulah Ini Kalau Ini Dia Sifatnya Cuman Capture Doang C Capture Itu Inilah Comment Nih F C 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 Tentak Juga Bisa Nah Nah Ini Dia Menjelaskan Apa Anja Detail Comment Untuk Detail Comment Detail Comment Itu Misalnya KMNK Itu Kita Mau Kualitas Dari Gambar Kita Itu Berapa Misalnya Ini Ada Ini Si Pixel Nya Si 0-100 Itu Misalnya Kalau 50 Itu Pixel Berapa Itu Ada Ininya Saya Keuang Hapal Ya Intinya Dia Semakin Besar Pixelnya Semakin Bagus Gambarnya Jadi Semakin Besar Juga Gambar Ininya Misalkan Bikin Satus Semakin Bagus Gambar Pixel Yang Dihasilkan Jadi Inilah Comment Ya Gitu Oke Tapi Sebelum Comment Ini Kalian Hau Terus Ada Install Juga Apa Namanya Install Library Supaya Comment Bisa Oke Oke Sudah Seperti Ini Dia Juga Bisa Bikin Video Otomatis Kalau kita Punya Webcam Ya Otomatis Bisa Video Ya Oke Nah ini Merekam Video Hanya Sama-sama Pakai Respeed Hanya Bedanya Dapat Satu lagi Satu Respeed Fit Yang Video Oke Oke Nah Untuk Nanti UAS Itu Nanti Ada Berupa Comment Saya Tanya Respeed Itu Comment Buat Apa Sih Atau Saya Tanya Comment Untuk Membuat Merekam Video Itu Apa Atau Mengcapture Foto Itu Apa Nah Jadi Saya Bakal Membuat Nanti Pas UAS Itu Semua Yang kita Bicarakan Shaveable Ataupun Yang Semua Materi Yang pernah Saya share Jadi Saya Sifatnya Objektif Ya Jadi Saya Nggak Bakal Kasih Materi Yang Nggak Pernah Saya Share Tidak Pernah Saya Bicarakan Oke Nah Saya Juga Ngepelit Nilai Selama Kalian Kopratif Artinya Kopratif Itu Saya Biang Tugas Kerjakan Nah Saya Nggak Tanya Mau Tugas Itu Kalian Katakan Ada 10 Soal Kalian Cuma Kerjain 2 Soal 3 Soal Saya Nggak Masalah Tapi Saya Biang Kerjakan Kerjakan Nanti Daripada Kalian Kosong Saya Baca Coba Bantu Nanti Selama Saya Lihat Attitude Kalian Baik Baik Itu Seperti Apa Hadir Tepat Waktu Terus Bisa Diajak Bekerjasama Maksudnya Apa Bekerjasama Dengan Yang Lain Satu Dengan Karena Kayak kita Yang Zoom Ini Sifatnya Online Ya Otomatis Kalian Itu Harus Punya Semua Nomor Apalagi Kalian Satu Kelas Cuma 6 Orang Artinya Kalian Harus Bisa Bekerjasama Satu Hal Yang Lain Misalnya Tugas Bukan Berarti Menyontek Misalnya Kita Ada Tugas Apa Saling Mengingatkan Nah Seperti Itu Jadi Saya Mau Nes Satu Kelas Ini A Gitu Gitu Ya Oke Saya Lanjut Lagi Ini Sudah Cukup Langsung Aja Saya Ke Videonya Nah Ini Jadi Ini Saya Baca Ini Bagus Jadi Dia Itu Memodifikasi Tapi Kita Baca Sendir Aja Memodifikasi Atau Memanfaatkan Webcam Pada SPBP Pangkat IOT Tapi Saya Share Itu Nah Kalau Untuk Youtube Ini Cuman Ini Sifatnya Kalau Dia Bikin Sintak Pakai Python Nanti Ya Kalian Lihat Sendiri Ini 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 Gak Ada Videonya Tapi Tapi Ini Dia Ada Penjelasan Kata-katanya Tapi Simple Tapi Jelas Sementar Saya Ini Kan Ya Sementar Saya Stop Share Dulu Saya Share Lagi Oke Jadi Semua Materi Yang Sebelum Saya Share Itu Saya Memastikan Oh Ya Bahwa Video Ini Memang Betul Memang Benar Cara Dia Gitu Gitu Oke Nah ini dia yang sesuka dari video ini dia itu detail gitu ya, dari cara masangnya, entah kalian lihat sendiri lah. Nah ini dia mencoba mengaktifkan aksesoris kamera itu atau webcam dengan DAIGUI graphical user interface. Nah yang saya lakukan sebelumnya itu dari komen, tapi overall sama aja outputnya. Outputnya apa Pak? Outputnya itu ya kamera dapat terintegrasi dengan baik di perangkat SPBP. Nah ini dia mengcapture menggunakan kamera. Oke dengan komen yang itu kita bilang, Raspi still, dia mengcapture hasilnya itu nanti kita lihat. Nah ini kenapa tadi gambarnya jelek karena dia by default itu pixelnya nggak begitu tinggi sih. Atau memang kamera yang dia beli, itu nggak begitu tinggi. Tapi ya udah, pixelnya oke. Oke. Nah ini dia mengatuk komen yang kedua itu. mengatur panjang tingginya, panjang lebarnya, apa namanya, gambar. Makanya dibilang small g-pack. Nah yang ini dia mencoba merekam video memakai comment SP feed. Nah selanjutnya dia coba mengambil gambar menggunakan program Python. Nah ini dia jadi modding. Nah seperti biasa sebelum kita apa namanya di dalam hampir semua sih hampir semua program itu kita harus mengimport library. Artinya kita harus panggil dulu library yang mau kita gunakan apa. Nah ini dia pakai mengimport tbp kamera. Oke. Nah ini dia pengimport slip. Kalian udah tahu lah yang kemarin di mati sebelumnya slip itu. Apa namanya space. Waktu gitu. Kasih jeda lah jeda. Berapa detik. Sedetik dua detik. Oke. Oke. Oh ini. Ini dia udah selesai membuat program ya. Oke. Di sini. Ini dia kasih jeda 5 detik. Kemudian nanti hasilnya disimpan di HomeP Desktop Image. Di sini juga, di desktop juga. Nanti dengan nama image.jepang. Jepang lagi, jpg. Selanjutnya, dia coba merekod video. Bedanya yang satunya pakai pemogaman Python dibandingkan yang sebelumnya. Ya, jadi tadi ada beda. Oke, tadi kalau ngasih capture yang sekarang recording. Jadi, recording artinya merekam. Oke. Oke, selanjutnya dia mau bermain-bemain di resolusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, tadi dia udah membuatnya solusinya jadi lebih bagus lah dibanding sebelumnya. Oke, selanjutnya dia mau menambahkan text pada gambarnya. Oke, selanjutnya dia mau menambahkan text pada gambarnya. Terus, ya tadi udah sih, tadi kan udah lihat kan ada gambar, udah kesini saya bain aja lanjut ya. Sampai teriksa sepulang, eh semuanya segitu doang, tapi ya, kecil tapi, untuk angung oke lah ya, maksudnya ya video ini. Wow. Terima kasih telah menonton. Tawang dicoba, baiknya saya dimainin, dan diintar aset gambarnya lebih cerah. Terima kasih telah menonton. 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 pada SPBP sesuai dengan LKS kita sudah tahu jadi ya itu sebenarnya untuk materi katakan materi yang bulung depan itu sebenarnya bisa kita ini semua ini kan sebenarnya dari sini dari sini semua itu ada di sini lah pertemuan ke-6 bahkan ada pertemuan ke-1 sebenarnya udah lap terus gitu ini Arduino juga bisa di-install ini saya ini baru tahu nih jadi OS-nya di-install ya ini OS-nya bukan perangkatnya kalau saya nggak salah ya nanti kita bahas itu nanti sebenarnya nantilah di pertemuan ke-11 jadi untuk sementara kayak seperti ini dulu ya kalau di Arduino nggak ada OS Pak nggak ada ya iya nggak ada Pak ini perangkatnya ya perangkat Pak dia metro controller oke 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 metro controller oke oke yaudah nanti saya coba lihat dulu deh oke sudah putemuan sekarang itu sampai sekian saya sih nggak ada dia mau share saya share lagi tapi materinya saya coba share deh sebentar oke udah saya sih udah untuk Arduino nanti kita bahas nanti di pertemuan ke-11 detailnya oke makanya saya disini nggak saya nggak saya ini sebab apaya kalau kita bahas semuanya kecuali kita mau bahas di hari ini minggu depan kita libur tapi nggak mungkin nanti saya ditegur sama manajemen oke udah dapet semua ya oh send successfully udah bisa tuh udah ambilnya sendiri di chat download oke deh saya sudah cukup ada lagi yang mau ditanyakan absent sudah saya absent ya coba kita recap dulu deh ini sih days absent hadir semua kan hari ini nah untuk yang beberapa minggu lalu mungkin bisa dilihat kalau siapa saya hadir pak mungkin bisa bilang ke saya oke ya oke aman semua kalau tidak ada saya rasa cukup sampai disini tetap jaga kesehatan kalau bisa jangan keluar dulu kalau tidak perlu saya kata terima kasih banyak selamat siang terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati 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 selamat menikmati